Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelidikan sekaligus pencarian pelaku penendangan sesajen yang terjadi di Gunung Semeru yang dilakukan oleh aparat kepolisian telah membuahkan hasil. Yaitu, dengan ditangkapnya seorang pria, Hatvana Firdaus namanya. Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh pihak kepolisian akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka. Hatvana terancam hukuman lima tahun penjara. Kabit Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan, Hatvana terkena pasal 156 dan 158 KUHP tentang ujaran kebencian terhadap suatu golongan. Sementara di hadapan wartawan, Hatvana meminta maaf pada seluruh masyarakat Indonesia. Dia mengakui apa yang dilakukannya telah menyinggung perasaan masyarakat lain. Untuk itu, dia mohon agar perbuatannya dimaafkan. Hatvana Firdaus diamankan di Gang Dorowati, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul. Lokasi penangkapannya dekat dengan Polsek Banguntapan. Hatvana ditangkap pada Kamis 13 Januari malam, sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Ketua Fatwa MUI Jatim KH Makruf Hozin menyarankan, agar pelaku tidak diproses hukum terlebih dahulu. Makruf meminta agar pelaku dipertemukan terlebih dulu dengan warga Dusun Sumber Sari, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Pada saat pertemuan berlangsung, di sana pelaku bisa minta maaf dengan para warga. Sehingga kejadian ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sekali lagi insiden itu terjadi di tengah upaya membantu masyarakat. Jadi sebenarnya dia itu kan relawan yang membantu logistik. Tapi kalau memang warga tingkat kebenciannya sudah gak mau direkonsiliasi atau cara damai ya, silakan, dilanjut, Sambung Makruf. Di bagian lain, sebagaimana informasi yang dirilis Kompas TV yang terbit pada Sabtu 16 Januari 2022 menyebutkan bahwa Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta meminta agar pelaku dimaafkan. Selain meminta agar dimaafkan, Almakin meminta proses hukum oleh polisi dihentikan. Salah satu alasannya adalah, masih ada pelanggaran yang lebih berat namun kasuhnya tidak berlanjut. Pihak UIN mengakui bahwa pelaku merupakan mahasiswa di kampus tersebut yang dropout pada semester 6. Almakin mengatakan, Pihak kampus juga mengakui bahwa perbuatan pelaku memang tidak layak dan bisa mencederai keyakinan lain serta menyakiti orang yang punya kepercayaan lain. Namun persoalan tersebut bisa didekati dari berbagai aspek dan perspektif. Misalnya proses sosial, musyawarah, kekeluargaan, dan juga ada hukum adat dan lain-lain. Menurutnya, perlu kebijakan dalam mempertimbangkan semua proses dan solusi yang ada untuk penyelesaian masalah tersebut. Sementara itu, polisi menyatakan proses hukum pelaku pembuangan dan penendang sesajen akan dilakukan secara profesional. Terima kasih kehadiran dan dukungannya kepada Polri dalam penegakan proses hukum. Ini wujud kecintaan masyarakat terhadap Polri. Nanti akan ditangani secara profesional. Pujar Kabak Ops Polres Lumajang Kompol Arianto. Pada saat berita ini disampaikan, harian online detiknews.com telah menurunkan berita tentang adanya ratusan warga Lumajang berunjuk rasa di kantor DPRD. Warga menuntut hatpana Firdaus. Tersangka pembuang dan penendang sesajen di Semeru diproses hukum di Lumajang. Demikianlah informasi ini kami sampaikan semoga menambah hasanah informasi bagi Anda. Sekaligus sebagai syara pengingat agar kita jaga diri kita, keluarga, dan orang-orang terdekat kita. Amin ya robbal, alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya begitu.